Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel HDD Orchid Kali ini saya akan membagi cara atau tip menanam bibit anggrek Aklim yang keluar dari botol kemudian langsung kita tanam di medianya Apa yang perlu kita siapkan pertama adalah media pot Ini ukuran 1,5 cm kemudian ini spidol Spidol itu apa untuk menulis ID yang kita tanam Supaya tidak tertukar dengan yang lain Kemudian moss hitam yang sudah diproses untuk menjadi media tanam Kemudian tentunya adalah bibitnya yang sudah kita keluarkan dari botol Bagaimana cara mengeluarkan dari botol? Kayaknya saya sudah pernah buat dulu Nanti bisa di cek di video sebelumnya Nah, angka pertama yaitu kita tulis dulu ID-nya ID yang kita mau tanam Kemudian moss hitam ini Tadi kita coba rendam dengan B1 Ya, direndam pakai B1 Namun sebelum direndam di B1 ini direbus Direbus lama ya pak ya Lama sekali Lama sekali Katanya 24 jam ini Tapi tidak sampai segitu juga Yang penting sudah mendidih Kemudian kita angkat supaya bakteri-bakteri yang ada di moss hitam ini mati Karena moss hitam ini kita dapat di hutan Nah, kemudian bagaimana caranya menanamnya? Nah, ini kita lihat Jadi saya tidak bisa praktek langsung Tapi ini bersama Apa pak nama kebunnya pak? C.V. Orchid C.V. Orchid Nah, ini Bapaknya ya Ini kita ambil bibitnya Kemudian akarnya kita bungkus dengan Moss hitam Enak ya? Kalau sudah biasa enak Enak Kilihatannya enak Tapi bagi pemula mungkin agak Kesulitan Pemula seperti saya ini kesulitan Kalau yang sudah Pengalaman berpengalaman seperti beliau ini ya Tenteng Nah, gitu ya Jadi jangan lupa Sediakan pot Nah, ini bisa pakai soft pot yang putih Bisa Pakai yang Ini yang hitam juga bisa Boleh Ke spidol 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 ya Untuk menulis ID Supaya tidak tertukar warnanya Nah, ini Kita lihat sekali lagi ya Nah, ini bibitnya Bisa menulis Taruh satu atau dua Tergantung Melihat bibitnya Kalau bibitnya subur Kita satu saja Kita taruh dua untuk antisipasi saja Antisipasi Kalau mati satu kan bisa tumbuh satunya Nah, ini dia Ini yang sudah Ditanam Ini Ini sudah kita tulis ID-nya Setiap kebun Ya, masing-masing Setiap kebun itu Punya kode masing-masing Jadi tidak sama Antara kebun kami Dengan kebun Teman-teman Petani yang lain Ya Ini Ada mos hitamnya Nah, jadi akarnya itu Ditutup ya Ditutup langsung sama Mos hitamnya Nah, ini Menggunakan mos putih Tidak apa-apa Ada media lain, Pak Selain mos hitam Ya, mos putih Ya, mos hitam Mos putih bisa Karena Untuk bibit Nanti kalau bibit dikasih Langsung arang kan lucu Gak bisa Akarnya gak bisa jalan Nanti mana Nah, ini ya Mungkin bisa pakai kokopit Kokopit Oh, ya bisa Benar-benar Pakai kokopit itu Serabut kelapa Yang sudah dihaluskan Ya, kokopit itu bisa Ada di sana Tapi gak tahu Dimana Bapak nanti bisa Dicoba Menggunakan kokopit Menggunakan mos putih Ada juga petani Yang menggunakan mos putih Tapi di sini Kita menggunakan Mos hitam Mahal Dan harganya mahal, Pak ya Mos hitam Mos putih mahal Oh, mos putih yang mahal Oh Mos putih mahal Kalau mahal Berarti tentu Hasilnya juga Mesti bagus Pasti bagus Kalau mos putih Karena kandungan airnya Tahan lama ya Benar Berarti Kalau mos putih itu Kandungan airnya Lebih lama Daripada mos hitam Jadi kalau pingin Kelompok panas Kelompok panas Jadi lama ya Jadi kelompok panas Jadi lama Jadi untuk Teman-teman yang punya Modal lumayan Ya pakai mos putih aja Kalau petani Apa-apa Kayak kita ini Istilahnya Modal Sedikit Lapa banyak Tapi gak apa-apa Yang penting Pertumbuhan Dari bibit anggreknya Tetap sehat Dan Walaupun kita menggunakan Mos hitam Juga tidak Jauh Malah Pertumbuhannya Dari Yang mos putih Sama-sama Sehat Bisa dilihat Sedlingnya Yang Video Yang Sudah saya Share kemarin Jadi sedlingnya Seperti itu Itu menggunakan Mos hitam Nah mungkin Itu dulu teman-teman Cara Aklim Atau cara Menanam Anggrek Dari botol Dari botol Bagi pemula Jadi teman-teman Pemula bisa Ditiru Ini kelihatan Ini kelihatan Naga Tempat-tempat Baru nanam Gak boleh langsung Di Trik matahari Oh ya benar Jadi untuk Baru pertama kali nanam Kemudian langsung Di bawah Sinar matahari Trik matahari Jadi Kita memang Benar-benar Menyiapkan Tempat Yang sudah Disediakan Jadi menggunakan UV Pakai paranet Dan sebagainya Supaya tidak Terkena Sinar matahari Langsung Kalau kena Sinar matahari Langsung Bisa Langsung Gosong Gosong Langsung terbakar Nah mungkin Kali ini Hanya itu Yang dapat Kita sampaikan Untuk video Video selanjutnya Nanti cara Repoting Dan sebagainya Cara mengatasi Busuk Kemudian cara Mengatasi Apa ini Plan bengkong Dan sebagainya Nanti kita Videokan Nah terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Oh iya Jangan lupa Dukung channel kami Dengan subscribe Like dan share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh